Intro Halo semuanya, welcome back di Ryan Fibbert Channel on Youtube Dan pada sesi kali ini kita akan membuat suatu sesi baru Yang namanya adalah Alert Investment Kenapa harus ada sub daripada channel Youtube saya mengenai Alert Investment Karena kita tahu bahwa investasi ada yang benar Ada yang berusaha menipu Anda dengan investasi yang ilegal Ataupun yang belum memiliki izin Nah bersama saya di sesi Alert Investment ini Sudah ada dengan Pak Tongam L. Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat siang Thank you Pak atas waktunya dan kita semua berharap loh Pak ya Untuk Bapak bisa memberikan update-update mengenai Alert Investment ini setiap bulan Boleh ya Pak ya? Silahkan Jadi stay tune di Ryan Fibbert Channel on Youtube Habis ini kita akan membahas apa saja yang harus Anda waspadai Dari investasi-investasi yang ada di Indonesia sepanjang bulan Juli ini So stay tune di Ryan Fibbert Channel on Youtube Silahkan subscribe, like, share, dan komen di video ini Oke welcome back di Ryan Fibbert Channel on Youtube Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Tongam L. Tobing Ini adalah biasanya boleh dibilang tanda kutip polisinya investasi Pak Dikenal orang ya Pak Karena ini adalah ketua Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Oke Pak sepanjang bulan ini Sepanjang tahun 2019 ini banyak sekali investasi-investasi ilegal Dan kalau saya juga dengar ada yang hari ini sedang ngetrend juga ya Belakangan mengenai fintech lending ya Pak ya Nah mungkin di pertanyaan pertama ini boleh nggak Pak Bapak kita mendapatkan update mengenai fintech ini ada yang legal dan ilegal Kira-kira yang ilegal seperti apa Lalu tindakannya sudah sejauh mana Pak agar teman-teman di Youtube channel ini juga tahu Pak Kira-kira apa yang sedang dikerjakan Ya Fintech lending ini saat ini bisa kita lihat dari dua sisi sebenarnya Dua sisi? Yang pertama fintech lending yang terdaftar di OJK Sudah terdaftar di OJK Yang mendapatkan izin dari OJK Dan fintech lending yang ilegal Ilegal? Definisi ilegal Pak? Definisi ilegal mereka tidak terdaftar di OJK tetapi melakukan kegiatan Banyak nggak sih Pak? Saat ini kami sudah menghentikan 1087 Kegiatan fintech lending ilegal Sementara yang legal yang terdaftar itu 113 113 yang ilegal 1087 Bentuk penghentiannya gimana Pak? Ya kami menemukan beberapa penawaran-penawaran ini dari aplikasi Kemudian aduan masyarakat Dari kerjasama dengan Kominfo Atas dasar aduan ini dan data-data ini kami melakukan analisis Dan kami memintakan blokir ke Kominfo Kemudian mengumumkan kepada masyarakat Mengenai fintech-fintech lending ini supaya jangan diikuti Dan kami juga menyampaikan laporan informasi kepada Baris Krimpori Untuk ditilai-lanjuti apabila ada dugaan tidak pidana di sana Oke Pak, dari 1008 ini banyak sekali ya Mungkin kalau nanti Bapak berkenan juga Bapak boleh rilis untuk 1087-nya ini Pak? Nanti di-share di komen di bawah ya Pak? Boleh ya Pak? Ya dan bisa dilihat di website OJK Oh website OJK? Siaran pers di OJK Di www.ojk.go.id Di sana tersedia daftar fintech-fintech ilegal Dan juga daftar fintech yang terdaftar di OJK Yang terdaftar di OJK Oke Pak, biasanya yang ilegal-legal ini Apa saja sih yang kemungkinan merugikan dari perilaku-perilaku mereka? Boleh sharing nggak Pak? Iya, fintech lending ilegal ini sangat merugikan masyarakat Sangat merugikan? Sangat merugikan masyarakat Kenapa Pak? Karena begini Mereka memberikan pinjaman itu memang sangat mudah Pinjamannya mudah? Ya, hanya dengan persyaratan foto dan KTP Kita bisa mendapatkan pinjaman Tapi syaratnya satu Tapi? Syaratnya satu bahwa Mereka meminta kita mengizinkan akses terhadap semua kontak yang ada di HP dan data-data yang ada di HP Oh dia nyuri data? Nah itu masalahnya terjadi Dan itu nggak boleh kan Pak? Nggak boleh, nggak boleh terjadi Oke Nah kegiatan-kegiatan ini apabila kita mengizinkan akses data dan kontak HP yang ada di HP kita Inilah awal mula malapetakanya Oke Karena apa? Data-data ini akan digunakan pada saat peragihan nanti Pada saat kita tidak mampu membayar Atau pada saat kita tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjikan Ini menjadi alat mereka untuk melakukan intimidasi, teror, menyeberluaskan informasi Dan sedangkan tidak boleh ya? Tidak boleh Oke Itu yang ilegal Dan juga yang ilegal ini harus disadari masyarakat bahwa bunganya sangat tinggi V-nya sangat tinggi Bunganya sangat tinggi, bisa sampai 4% per hari, bisa 7% per hari, tidak ada patasan 120 Dan V-nya kita lihat, contohnya kasus yang ada di Solo Itu dia minjam 1 juta, tetapi yang ditransfer itu hanya 650 ribu Nah di situ sudah 35% sudah dipotong Nah ini menjadi bunganya 4% per bulan Nah ini menjadi masalah bagi masyarakat Oleh karena itu kita melihat juga beberapa hal yang di event yang ilegal ini Ini pengurusnya tidak ada sebenarnya Pengurus tidak ada Alamatnya tidak jelas Alamatnya jelas Bisa diakses di website ojk.go.id Yang kedua pinjamlah sesuai kemampuan bayar dan sesuai kebutuhan Pinjamlah sesuai kemampuan bayar dan kebutuhan Ya artinya pada saat kita meminjam, kita lihat dong kemampuan penghasilan kita Apakah bisa kita memcicil dengan penghasilan itu Oke Jangan meminjam sesuatu yang baru untuk menutup pinjaman lama Oh baik Gali lubang tutup lubang, jangan Ini sangat berbahaya Gali lubang tutup lubang gak boleh ya Nah iya Apalagi gali lubang tutup lupa, dia lupa bayarnya Oke terus Kemudian yang ketiga adalah Kita pahami kewajiban dan risikonya Pahami kewajiban dan risikonya V-nya, bunganya, dendanya Jangan setelah deal, setelah tanda tangan Setelah setuju, baru menyesal Nah tiga tips ini sangat perlu bagi masyarakat untuk mengelola utang dengan baik Sehingga bisa terhendah dari jeratan vinte-vinte yang ilegal Oke berarti tips yang tiga ini sangat penting ya Satu adalah lihat yang legal Bisa lihat di ojk.go.id Yang kedua adalah Sesuai kebutuhan Yang ketiga harus baca term and regulation-nya Oke thank you pak Berarti ini sudah cukup clear ya Bahwa ada seribu lebih Jadi please hati-hati Yang legal sama ilegal lawannya cuma 10% ya pak Ya, cuma 10% Oke, so ada yang kedua pak Di dalam minggu ini Kita mendapatkan update dari salah satu company Namanya adalah Northleaf pak Dimana dalam minggu ini yang Dalam minggu yang sama dia mengumumkan Dia akan melakukan ekspansi sampai dengan nilai 1 triliun Dan dalam beberapa hari terakhir juga Dikatakan ada kasus gagal bayar Dan kalau menurutkan Menurut laporan Northleaf ini juga Sudah mendapatkan panggilan dari OJK Mungkin boleh dapat tanggapan gak sih pak Mengenai kasus Northleaf ini Boleh gak bapak bisa memberikan suatu release Apa sih yang sudah dilakukan Dan apa yang terjadi gitu loh pak Ya, Northleaf ini memang Menjadi topik Salah satu topik di masyarakat Yang mengatakan bahwa ada kewajiban Northleaf yang tidak bisa dipenuhi kepada investor Investor Betul Kami hari ini tadi pagi kami sudah panggil Northleaf Dan pengurusnya datang Pak Eric dan kawan-kawan Untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di Northleaf Indonesia Oke Dan tadi sudah clear kesimpulan rapat kami adalah bahwa Northleaf akan membayar Semua kewajiban kepada investor Yang merupakan kewajiban mereka Paling lambat awal Agustus Awal agustus bentar lagi ya Ya, minggu depan Oleh karena itu kami menganggap bahwa Pemanggilan saat gas waspada investasi terhadap Northleaf ini sangat efektif Dan kita harapkan Northleaf Indonesia Juga melakukan kewajiban-kewajibannya Karena sudah ada pernyataan dari Northleaf Kewajiban-kewajiban mereka akan segera terbayar Paling lambat minggu depan Oke, berarti boleh dibilang kekhawatiran masyarakat Dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah dilakukan tindakan oleh Satgas waspada investasi Keren Oke, sekarang di bagian ketiga Pak Kita tadi baru bicara mengenai fintech lending legal-ilegal Lalu kita juga bicara satu kasus yang minggu ini Bukan kasus sih, satu tema yang lagi besar Lalu yang ketiga Kan ada juga selain yang peer-to-peer ini Ada juga yang investasi-investasi ilegal Seboleh nggak kita mendapat update Pak? Apa sih yang lagi ngehit selain peer-to-peer lending ini Yang menjadi pengawasan dan fokus khusus dari Satgas Di beberapa waktu terakhir? Ya, kami juga menyampaikan kepada masyarakat Bahwa segala macam cara dilakukan orang Untuk mendapatkan keuntungan Dengan menipu orang Masyarakat Nah, investasi-investasi ilegal Kalau kita bicara investasi ilegal Dari data yang ada Ini terjadi peningkatan Dari tahun ke tahun Oh, meningkat? Tahun 2017 Kita hentikan 80 entitas 2018, 108 Dan 2019 sampai Juli sudah 167 Oh, belum habis sudah 167 Kenapa? Karena memang saat ini sangat mudah Orang membuat penawaran-penawaran Melalui teknologi informasi yang ada saat ini Di samping itu juga Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang Menjaring masyarakat yang kurang paham Atau tingkat literasinya sangat rendah Yang tidak perlu produk keuangan Oke Oleh karena itu Satgas secara berkesambungan Melakukan penanganan Blokir web dan situs Blokir aplikasi di Kemenko Info Kemudian juga Melakukan laporan informasi kepada kepolisian Oke Masyarakat Kami minta Tips untuk menghindari investasi ilegal Dengan jarakun 2L 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 Oke, siap Oke Apa itu? 2L L yang pertama adalah legal Cek legalitasnya L yang kedua adalah logis Cek rasionalnya Oke Yang legal Setiap penawaran investasi ilegal Masyarakat kami minta Ditanyakan dulu Ijin badan hukumnya Ijin kegiatan usahanya Ijin produknya Kalau enggak ada Jangan Kalau enggak ada Lewat Kemudian yang kedua logis Logis itu rasional Lihat penawaran Karena biasanya Investasi-investasi bodong ini Menawarkan bunga Atau imbel hasil yang sangat tinggi Bunga atau imbal hasil yang tinggi Tinggi itu gimana sih Pak? Kalau kita bandingkan dengan Contohnya rata-rata Suku bunga deposito Saat ini yang hanya 7% per tahun Sangat menyesatkan Kalau ada yang membayar 10% per bulan Secara fix 1% per hari Fix nih ya? Ya, fix Nah seperti itu Karena apa? Ciri-ciri investasi bodong itu adalah Bimbal hasil yang tinggi Tanpa risiko Dan mereka menggunakan juga Testimoni Toko-toko agama Dan toko masyarakat Oke, jadi ada 3 Waspadai Dan fix yang terakhir ya Pak Sesuatu yang fix dan tinggi Ya, hindari Oke, dan menggunakan testimoni-testimoni Yang kesannya membangun Ya, celebrity Oke, dari 160-an sekarang Sebenarnya didominasi dari sektor apa Pak? Ya, saat ini memang penawaran investasi legal Didominasi oleh perdagangan forex Forex Jadi, perdagangan forex ini adalah suatu perdagangan berjangka Ya Yang tidak ada izin di Indonesia Mereka itu biasanya perusahaan-perusahaan di luar negeri Oke Yang punya kontak persen di Indonesia Yang menjadi agen-agen mereka Dan dia merupakan pengumpul dana di sini Sehingga banyak masyarakat kita yang tertarik dan masuk Ciri-cirinya sama juga Dia memberikan imbal hasil yang tinggi Dengan fix Jadi gitu, tanpa risiko Ada yang 1% per hari Ada yang 2% per hari Ini harus hati-hati ya Ini hati-hati masyarakat Dan banyak korbannya Nah, korban-korban ini banyak saat ini Dan ini kami minta ke masyarakat menjadi pembelajaran bagi kita Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya Betul, betul Pelajari 2L tadi 2L Legal dan logis Legal dan logis Oke Wah, ini thank you sekali loh Pak atas waktunya Dan pada bulan Juli ini saya bisa bertemu dengan Bapak Dan memberikan update di channel saya Semoga ini bisa menjadi suatu pelajaran Dimana 4 topik kita pada hari ini menjadi sangat menarik Dan saya juga minta tolong Agar ini bisa menjadi suatu hal yang bagus Kita bisa update Silahkan Oke, terima kasih Pak Tongam Atas waktunya Sukses selalu Oke, dan demikian Bincang-bincang kita Dan alert investment Semoga Anda tetap teredukasi dengan baik Dan please Logis dan legal Itu suatu hal yang sangat penting Ketika Anda melihat suatu penawaran investasi Oke, demikian dari Ryan Fibbert channel on Youtube Salah investasi untuk Indonesia Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax